Intro Selamat malam, salam sejahtera Berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Kualiti jawaban PM rendah Meleret-leret, ayat pun cacah merba Ahli Parlimen Perkaitan Nasional Wansai Fuluan Jan Tampil membidas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berhubung ketidakhadiran pemimpin utama pembangkang Pada sidang Dewan Rakyat khususnya ketika sesi pertanyaan Perdana Menteri Sampil mempertahankan ketidakhadiran Ketua Pembangkang Hamza Zainuddin Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Dan Presiden FAS Abdul Hadi Awang Wansai Ful berkata sesi pertanyaan Perdana Menteri Perlu ditambah baik Untuk pengetahuan semua Sebenarnya semasa slot pertanyaan Perdana Menteri Hanya MP yang disebut oleh speaker saja boleh bertanya soalan Yang lain-lain tak boleh bertanya apa-apa Dan speaker hanya benarkan satu soalan tambahan Daripada penyual asal Serta satu lagi soalan tambahan dari pihak satu lagi Maksudnya, kalau giliran saya tanya soalan asal Hanya saya saja dari sebelah PM boleh tanya satu soalan tambahan Dan hanya seorang lagi dari kerajaan boleh tanya satu soalan selepas soalan saya MP lain tak boleh Alangkah baiknya kalau sesi ini diperbaiki Supaya jadi seperti PMQ Westminster yang mana Ketua pembangkang wajib diberi slot untuk menyual PM Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini Terdahulu satu hantaran di Facebooknya Fahami menzahirkan rasa kecewanya Dengan membayangkan pembangkang tidak mengambil peluang Dalam waktu pertanyaan Perdana Menteri Pagi ini, yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim menjawab soalan Mengenai hasil lawatan rasmi ke Cina Isu VEP dan isu doktor kontrak Yang amat berhormat Datu Sri Zaid Hamidi Dan yang amat berhormat Datu Sri Fadillah Yusuf hadir sekali Melangnya sekali lagi Ketua pembangkang Hamzah Zainuddin Muhyiddin Yassin dan Abdul Hadi Awang Tidak hadir dan tidak menanyakan soalan Tulisnya pagi ini Dalam pada itu, Wan Saiful menyifatkan Fahami Telah memberi gambaran salah berhubung ketiadaan Tiga pemimpin pembangkang itu Di Dewan Rakyat hari ini Selain mendakwa Perdana Menteri pada sesi itu juga Turut mengelak menjawab soalan yang dikemukakan Jadi, janganlah beri gambaran Seolah-olah dalam slot pertanyaan Perdana Menteri ini Ketua pembangkang atau ketua parti Boleh turut serta dalam tanya soalan Tak boleh pun sebenarnya Jangan spin ke arah persepsi yang salah Tambahnya lagi Setakat saya lihat Perdana Menteri Banyak mengelak dari beri jawaban penuh Atau Perdana Menteri tak tahu jawaban penuh Banyak yang meleret-leret tanpa fakta tuntas Ada masa sebut nama akta pun tak jelas Ayat pun kadang-kadang cecah murba Jadi, sebenarnya yang perlu diberi perhatian Yalah kualiti jawaban Daripada Perdana Menteri Kalau kualiti jawaban Perdana Menteri Maka minat orang nak mendengar pun Pasti rendah Katanya lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!